Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin laksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka asas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk penyusunan laporan konsolidasi pengelolaan keuangan pemerintah desa tahun anggaran 2023. Tommy Julian Ariski selaku KB Pemerintahan Desa DPMD Tapin menyampaikan, tujuan diadakannya kegiatan ini untuk memastikan laporan yang sudah di-input di aplikasi desa tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Beliau berharap semoga pengelolaan keuangan di desa akan semakin lebih baik sesuai dengan asas prinsip keuangan di desa. Nah, kegiatan ini dilaksanakan selama 12 hari dan hari ini adalah terakhir-hari terakhir untuk kecamatan untuk Pekat. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang di-input di dalam aplikasi SISKEDES itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan, artinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita berharap sebenarnya pengelolaan keuangan di desa ini semakin tertentu semakin baik sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan asas prinsip pengelolaan keuangan di desa. Setelah adanya kegiatan ini, DPMD Kabupaten Tapin akan menyampaikan konsolidasi kepada pemerintah pusat. Ada pun kendala selama 11 hari kegiatan tersebut seperti kesalahan penginputan data, kesalahan pencatatan, dan yang lainnya. Tim Liputan, Tapin TV